Berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia, setiap bakal calon anggota legislatif Aceh yang didaftarkan partai politik pada pemilu 2024 wajib mengikuti baca Al-Quran. Uji baca Al-Quran merupakan syarat wajib yang harus diikuti bacalek dari partai lokal maupun partai nasional. Jika tidak mampu baca Al-Quran, maka bacalek tidak bisa ditetapkan sebagai calon. Uji baca ini hanya berlaku untuk bacalek DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota, tidak untuk DPR RI. Pelaksanaan uji baca Al-Quran berponohan pada Kanun Aceh No. 3 tahun 2008 tentang partai politik lokal beserta pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten Kota di Aceh. Uji mampu baca Al-Quran hanya untuk bakal calon beragama Islam, sedangkan non-muslim tidak digenakan uji mampu baca Al-Quran. Tes baca Al-Quran ini sudah dilakukan sejak pemilu legislatif 2009 lalu. Bagi yang tidak mampu membaca Al-Quran, partai politik pengusung diberi kesempatan menggantikan bakal calek pada masa perbaikan. Mekanisme uji baca Al-Quran menjalankan ketentuan pasal 36 dalam Kanun Aceh No. 3 tahun 2008. Nanti kita akan januarkan uji baca Al-Quran itu setelah kegiatan verifikasi administrasi. Kita rencanakan uji asrama Haji, kita akan bagi pelaksana uji baca Al-Quran itu dalam waktu 5 hari dapat selesai sebuah bakal calon DPR A. Begitu juga Kabupaten Kota akan melakukan uji baca Al-Quran mengikuti jadwal yang kita tetapkan. Rencananya uji baca Al-Quran untuk baca Al-Quran untuk baca Al-Quran akan dipusatkan di asrama Haji Aceh, sedangkan untuk pecelak tingkat kota akan diselenggarakan oleh masing-masing KIP Kabupaten Kota setempat. Tim penguji yang ditunjuk dari Kementerian Agama, Lembaga Pengembangan Tilawat Il-Quran, dan Majelis Perpusyawaratan Ulama.